Oke guys, selamat datang semuanya di game terakhir ini guys ya Best of 3 RRQ melawan EVOS guys ya Kita liat dulu disini guys ya Drapik dari RRQ Oke ada fight, game free disini, siapa yang dapet? Oh, Fluffy yang dapet guys ya Kita liat disini, Esmeralda, S-Bog Esmeralda, S-Bog, leaning pass Menurutku sih Susah sih guys, Esmeralda guys ini Melawan S-Bog, bisa ketutup Tapi lebih baik ya guys ya Disini S-Bog mungkin bisa beli Main agresif, apa ya dominan es juga Ini cukup sulit loh Bisa buat buat item item leaning pass dulu sih Biar Esme juga gak ini guys ya Gak apa namanya Gak bebas lah Tapi ini untuk early gamenya pasti Esmeralda bebas banget disini Untuk cerah ini pas dia, cuman Ini EVS box susah sih Esme gak gampang main guys ya Dan kita disini ada lancelot Kita disini lancelot dan tas disini Tas yang memakai guys ya Mengambil plating disini guys Tapi disini ada 2 purify Untuk Skylar Ya jadi ini Kadita Otomatis Kadita dan Chow ini Jujur aja guys ya Masuk mid sampai late game Susah ini guys Kadita dan Chow nya Persik pake Fredrin Dia pake sepatu itu guys ya Iya juga sih pake sepatu itu guys Oh dilepas Sama tas Memang tas ini sebagai asasin guys ya Kalo menurutku pribadi guys Memang dia tuh kayak tipikal yang Ngelepas objektif untuk individu dia guys Kalo aku liat dia guys ya Yang cukup berarti juga Sementara di kontes bisa-bisa aja sih Cuman gak tau juga deh Ya mungkin decisionnya seperti itu guys ya Tapi keuntungan dari tes adalah levelnya Sekarang Oh gak multi guys Buang flicker doang kali ya Buang flicker doang kali guys Tapi disini juga ada Kufra Kufra disini Kalo dibilang kontor Chow juga Enggak sih sebenernya guys Cuman disini bisa kombo Kufra Kari Bisa kombo Disini tuh yang paling enak Sebenernya Yivi guys Jujur-jujuran aja guys Yivi disini enak banget Cuman Lancelot lah yang bisa masuk Oh Kadita ya Tapi dia ada purify guys Kalo hero-hero lock kayak gini guys ya Menurutku sih kebanyakan lock hero kayak gini Kayaknya Agak susah sih guys Dari draft pick sih Kalo early game mungkin kanan guys Tapi secara mid sampe late sih Apalagi late game guys ya Kayaknya kiri deh guys kalo late game Oke si Taz Mendapatkan Gold buff disitu Yang kita lihat disini Di bawah dibawah dibawah Lihat Hampir mati coy Langsung aja flicker War Axe udah diamankan oleh tas guys ya War Axe duluan ya Bukan Hunter Strike ya guys ya War Axe emang buat cepet farming sih guys War Axe cuman mahal Itu doang guys minusnya Mahal Dibandingkan barang-barang Hunter Strike Yang lebih efektif Kayak Fury Hammer Gitu-gitu guys ya Yang menambahkan penetration Siapa dapetnya ada Dari triliunan Gak ada petrify dari hijau Ini bisa didempati Sama Sakit loh Ini Yivi sama Xbox bisa bikin gak main loh ini guys SMA guys Coba tau gak SMA disini gak ini sih Wih Tapi early gamenya Early gamenya pasti begitu sih guys Early gamenya Emang Evo sekuat banget Early gamenya ini guys Lebih ke landing passnya sih Rotasi segala macem tuh enak banget Oh dapet loh tasnya Gila tasnya level 8 guys Versik udah mau level 7 sih Beda satu level Cuman ini Lumayan Agak-agak Jauh sih levelnya guys Kaya juga guys ini tasnya nih 5 menit Beda 1600 gold Satu turtle Sudah diamankan Dari RRQ Dan juga Evo Sama-sama satu sih Si Albert ya guys Iya sih Kalo Domi tuh Aku memang juga Terlalu dekat gitu loh Areanya guys Kalo Domi Kalo si Albert nih Dimake iya juga Terus juga Bisa ini juga Ada flicker Dari banana War axis ya Mungkin cepet banget War axis Atasnya hancur Bahwa ditukar sama bawah Harusnya bisa defense ini guys Kayaknya Eh gak bisa Gak bisa defense Udah kalah orang kayak gini Dan lihat guys Esmeralda Jadi bulan-bulan aja disini Esmeralda Menempelis Skylar Dengan bagus Disitu guys ya Dan disini sebenernya Brand juga Kayak nih guys Di kill 2 Mati 0 Asis 0 Kayak deh Kayak Kayak ini guys Betriknya Gila ya Naomi ini adaptasinya bagus Kalau kulit guys Ngeri guys Banana juga Bisa loh deh kepikiran beli si Albert Hunter strike Dia udah 2 item Menit 6 30 guys Ini cepat guys Kayak sih Ini level 10 Beda 2 level Jauh banget Jauh 4700 Kita disini turtle ya Terima hero berkumpul 5 hero guys Mak dream Mak dream Awak lihat kali waktu itu Dikluarkan tidak kena karena siapapun Hamis Hamis semua guys Kalian tau guys Kalian tau guys Kalau Lancelot ke perorangan tuh Lebih sakit dibandingkan dia Rame-rame Skill segitinya itu guys Tau lah ya Aku lebih suka Lancelot Dibanding Fanny guys Fanny tuh memang enak Secara mobilitas guys Tapi kalau untuk Pattern jungle tuh kayaknya Tau Mencelot sih Oke kita disini defense langsung Gila ya Conceal defense lah Itulah Awak lihat gameplay ergy guys ya Tower pun Keras loh guys defense nya guys Tower nya Cuman kalau secara Lord nya Lord nya kayak Rada berkurang lah guys ya Kalau dulu tuh kayak Ngeri banget Fight Lord nya Juga dan dia masih mendapatkan Orange berusaha dengan Purple bug nya dia Tentara waktu Rambungnya perspektifku Ngeliat onyx sih guys Dia ngelor tuh Bagus banget makronya Di sharlor Tatanya gitu loh Cara menata Wave segala macem Eh Kita disini guys Siapa versi akan mati disini Tidak guys ya Tapi diambil merah ya guys Oke guys lepas atas Padahal menang gold Lepas atas kayak gini Menang gold loh Ini walaupun perbedaan gold gini Ada satu lagi Walaupun kayak gini guys Ini skylar kaya guys Serius ini skylar ya Beda gold kayak gini Gini kayak tadi 4000 Gitu guys ya Kayak guys ini skylar Coba untuk bisa Area atas Load kamera Lord udah Nyala disini guys ya Oke Nauminya mau dilopatin Tapi masih teralak dengan Boncingball yang memang Sudah dikeluarkan Dream Sesaat lagi Sudah siap untuk bergabung Bersama dengan Rekan-rekannya Oke Kita disini Wah 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 Skylar sih Gila gak bisa Tapi Skylar Berhasil kamu karai berbeda Kalian lagi Gak main guys Esmeralda guys Didempetin Kayaknya gitu Gak main bro YVS box Skylar yang bener-bener Ke ekspos juga Keberadaannya di mata dari tas Dan sekarang oke Masih bisa bertahan Dan akhirnya Diulur kembali Dari segi Wah 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 Way of Dragon udah dikeluarin Tapi ternyata Tidak ada Tidak ada Follow up damage Di area tersebut Ripsnya berhasil Kamu murah Dan serta Terus sekarang Gijumainya Udah berhasil Mengasangkan Dabat ke bagian depan Tapi versinya Lod pertama Kayaknya dapetin Sini Gak gas nih Berusaha Untuk bisa mendapatkan Outer middle turret Oke Wow Dreams Terlalu dalam Harusnya gak masuk Bisa ngontrol ini Setengah map Bisa kontrol Gak masuk Ada lord Lumayan loh Itu Waktunya Buat ngontrol Bisa diambil Sebenarnya Kayak Bak biru Versi Gini Bisa Cuman ya Harus mati Gisi Disini Mereka Ambil Semua Dari RRQ Lod atas HL Atas Tower Atas Hancur Sekarang Udah Perbedaan Berbedaan Berbeda Versi Perbedaan Gold Udah 6000 Gimain Jauh Sementara Cuman High Ground Kuat Banget RRQ Gak Mungkin Ketembus Gis Geng Geng Susah Gak Gampang Nembus Pertahanan Energi Serius Dan Dengan Geng Geng Gampang Nembus Pertahanan Energi Serius Penet H H Tuhan Strik Gitu Endless Battle Sudah diamankan oleh tas Tasnya kaya banget Beda levelnya 3 Loh Guys Dia level 15 Versi Belum Kita bisa melihat dari Evose Legends Mereka bermain sangat Ati Itulah kelebihannya Wih Reder Rapat Dia lanjut Dibakkan Apakah Dibakkan Dibakkan Di Dibakkan Dibakkan hancur Tor bawah hancur ini Lord nih ini sebenarnya kalau bisa dapat Lord kedua ini misalnya evos yang dapat guys ya makronya bakal jalan banget guys cuman pasti gampang di clear pasti gampang di clear guys karena high ground-nya kuat banget RRQ di sini nggak gampang Lord 6 detik 5 4 3 2 1 oke kak dita mencoba untuk linkah ini susah banget nih untuk Oh iya ya cuman ini kontrol sini loh biar nggak di nggak di-flanknya itu bagus nih tapi nggak tahu sih memang itu niatnya Pak Cangga atau gitu tapi Skyler bener-bener tempel banget sama Naomi itu pake tempel banget nggak bisa disenggul lah tengok guys 301 guys cuman kita lihat aja apakah RRQ akan siang untuk menerjang masukkan gambling Oh dibuka pakai magic sentry guys ya bawah pun di clear ditemani Naomi tapi Naomi udah mulai move ya guys ya di reset lagi dan banana Wow bener-bener Trash-nya way of Dragon di tembakin masih berhasil kabarnya tersebut walaupun immortalnya juga masih belum terlepas masih belum terbuka dan baru-baru-baru kali ini dreams ya langsung kamu kare berbeda prasnya hampir saja terlalu efek knock-up tapi baru saja terlalu terakhir akhir-akhir padahal masih berhasil sama di Jumpe adepet tapi sebuah selatu hebat cepat depan bakal dari Tordos ya ada pada di portal terpecah tapi Skyler ada mewah di dalam tubuhnya emang udah langsung mulai fosfaknya tersisa dari abu sih sebenarnya speknya usir bunuh ini spek habis mau sama sih habis pada habis-habis semua sih spek lagi mereka bisa mundur karena Lordnya harusnya Lord kedua ini diambil ya ya tapi mitnya hancur sudah langsung nyampe ke backline dari ar-arq mitnya hancur guys saya ditutarkan dengan kedua bitliner tapi dengan posisi saya sebenarnya mitnya hancur mendapatkan Lord ini udah Lord yang enhance juga dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki ya sekarang RRQ hanya bisa bertahan dengan 3 bestaretnya aja Lordnya ke mid bisa ke defense sih guys kuat ini hero-heronya 8400 loh ini perbedaan gold jauh ini guys cuman nggak bisa masuk semuda itu juga ifos dari tadi ya guys ya drapiknya ya untuk bisa memberikan Demonstration dan kita tahu Skyler ini masih belum terpik off satu kalipun ya jadi secara positioning kita bisa bilang ini bagus banget untuk Skyler tapi seberapa lama dia bisa bertahan karena dengan bantuan Lord yang sudah enhance juga yang punya efek charge ini sangat berbahaya oke naomi ketahuan posisinya immortal di tisu dan diamankan oleh dreams apakah mereka mencoba untuk membuka guys mulai lompat ke bagian depan siap lagi akan menjadi korbannya dia hanya memberikan efek oh hancur luar tapi tuh bestaret di bagian tengah udah berhasil dirumpuhkan purify purify satu turut satu turut doang sih guys ini clay aja belum multi guys 9500 nah kontrol begini sebenarnya bagus nih guys di saat kalian tuh dapet Lord dapet kontrol map kayak gini pegang guys kalau kayak gini sebenarnya tapi pasti Erky mencoba untuk mengambil map kontrolnya juga sih guys pasti dicoba sih pasti dicoba karena nggak mungkin diberikan kayak bebas gini nah ini nih itu demesnya tadi udah berasa banget ya untuk tas ya dia pancar sekali menit segini baru level 15 tuh belum loh belum level 15 juga loh versi ketekan banget ya berarti ya SM kalau misalkan nggak ada nggak ada Xbox atau EV disini bebas dia guys cuman ada adanya mereka ini ini guys ya ada dua hero ini ini bener-bener bikin SM nggak bisa main guys nggak bisa kan dia zoning maksudnya melakukan tugasnya gitu zoning selain split push dari banana kemungkinan juga akan melakukan buying terhadap IC 36 detik menuju Lord ini Lordnya loh guys Lord 18 loh Lord 18 sih kalau misalkan ini Erky dapet Lordnya guys ya kemungkinan besar menang sih guys karena EV disini kan soalnya gimana cara defendnya guys ya kanan ya guys ya Patrick Kadita Patrick maling bomnya enggak mungkin kan Kadita buang ulti cuma-cuma buat clear Lord yang mau dibiarkan untuk evil sebenarnya ada masalah sama sekali cuman apakah memang waktunya perbedaan goldnya sementara yang berbeda ada wild dragon dimana versinya berhasil di hilangkan sedikit lagi bisa percaya berlangsung hilang dengan sangat-sangat japan ada satu orang jangka dari masing-masing tim yang lenyap seketika tidak ada more retribution tapi RRQ kehilangan pula dari romernya dan banana sekarang sudah mulai terganggu oke oke berat siap untuk mendepakkan radar apati masuk ke dalam tubuh dari Clay tapi tapi ada winter terjadi udah dikeluarkan banana terlalu kuat lasin sandi titik keluarkan pula oke enak banget sih punya immortal yang ditambah ini guys ini dua biji ini guys ya ganggu semuanya guys enak banget ini bagusnya guys ya posisi kayak gini tuh sebenarnya esmu bisa jalanin atas sih cuman kayaknya nggak bisa deh pasti digas pasti Lordnya guys apalagi ada si helper panas-panas-panas jadi nggak maksimal ya sekarang badannya siap untuk bisa membuat sebuah pagar gitu loh rekan-rekan tempatnya berbeda saya taruh Lord RRQ bagus nih kira-kira tidak bisa menuju trusnya apa ini menekan tidak bisa kalian ini tidak bisa terjadi ini ini enggak ada retri masih berlima guys come back guys gila gila emosional damage banget guys come back makro atasnya bagus banget itu scalar gak bisa kesentuh GG banget guys oke guys itulah hasilnya guys 2-1 guys GG banget sampai jumpa di next match bye thank you guys jangan lupa buat like, share, dan di subscribe thank you